Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya baru balik dari studio ya di R66 Media bersama dengan Bung Helmi, Bung Towel untuk ikut di acara live reaction Nobar antara Liverpool melawan Manchester City dan tanpa menunggu lama karena sudah banyak sepanjang perjalanan balik untuk suruh cepat-cepat naikin konten ini walaupun saya harus bikin subuh dan naik di pagi hari tapi ini perlu tentunya agar terutama bagi pendukung Liverpool bisa lebih enak tentunya dan bagi pendukung City tidak perlu kecewa ya ini pertandingan yang bagus walaupun kalah toh masih bisa punya peluang lagi masih panjang pertandingan ke depan dan bagi Pep itu masih punya harapan untuk membalas ketika menerima Liverpool di Etihad nantinya nah saya belum sempat untuk melihat ya bersama tim saya untuk siapa yang menjadi pemenang dalam tebak skor itu hadiah yang diberikan oleh Dabinter jagonya pompa air ini karena ada dua hadiah masing-masing pompa air ya mesin yang paling keren yang diberikan satunya harganya 1,5 juta jadi kalau ada 2-3 juta rupiah ya akan dikirim di mana aja kalau Anda bisa menang jadi kalau ada 100 pemenang atau 200 orang yang tebak tepat ya hasil akhir 1-0 untuk Liverpool ya pasti akan diundi karena cuma perlu 2 pemenang jadi walaupun banyak juga teman-teman ini wah saya benar, saya benar ya tetapi kan ada lebih dari oh 100 orang ya harus diundi harus cari 2 saja pemenang namun belum sekarang saya akan umumkan karena ini masih subuh saya tiba di rumah nanti pada konten siang ya atau pada besok baru kita umumkan siapa yang menang 2 orang untuk mendapatkan giveaway dari The Binter ini pompa tipe summer cycle itu pompa celup ya untuk kuras tendon atau banjir atau tanaman ini keren pasti akan dikirimkan buat Anda nah Liverpool memanfaatkan kesempatan bermain di kandang itu dengan sangat baik saya lihat kalau mereka ketampil melawan City selalu beda penampilan mereka ya tidak sama seperti mereka kalah melawan MU di Old Trafford kemudian terakhir mereka kalah melawan Arsenal ya ketika bermain di Emirates dan kali ini luar biasa ini mungkin ada dampak impas dari kemenangan mereka 71 lawan Glasgow Rangers di UCL di pertandingan keempat di grup A dimana pesta gol terjadi di Saddam Ibrox dan hasil ini yang mereka bawa untuk menerima tim kuat tim yang susah juga untuk di kalahkan oleh Liverpool ya walaupun Liverpool dalam dua pertandingan terakhir selalu menang ya di piala FA semifinal dan juga di Community Shield namun ini laga yang tidak mudah memang tapi Klopp bisa menampilkan permainan terbaik dengan skemanya yang oke bahkan saya agak di luar rugaan ya ketika melihat dengan starting eleven yang ditampilkan agak was-was juga karena mereka City punya Erling Haaland kemudian mereka punya Kevin De Bruyne ada Rodrigo ada Gundogan ada Bernardo Silva ada Phil Foden ini kan pemain-pemain yang semua bisa mencetak gol tidak hanya bergantung kepada Haaland walaupun Haaland sudah bisa membuat 15 gol tetapi Klopp memang cerdas ini duel antara dua pelatih yang top Klopp memainkan Harvey Elliott lebih awal untuk menampingi Thiago Alcantara dan Fabinho dan ternyata sukses itu Harvey Elliott sebelum dia ditarik keluar itu bermain luar biasa bahkan kalau dia bermain full mungkin bisa menjadi man of the match di samping Alison Baker yang top tampil ada beberapa penyelamatan gemilan terutama bagaimana dia bisa menghadang tembakan kaki kiri dari Haaland dan masih bisa di tips di bawah kedua ini luar biasa oleh Eli kesempatan-kesempatan yang dapat dari lawan dan mereka clean seat menghadapi City karena biasanya kalau menghadapi City ya walaupun Liverpool menang Liverpool itu kebobolan namun kali ini tidak rapatnya pertahanan dibuktikan baik oleh duet antara Joe Gomez yang mendampingi Virgil van Dijk dan ini tampil sangat bagus sekali mereka mampu bisa meredam Erling Haaland ini monster yang selalu bisa mencetak gol kalau di IPL kecuali melawan Bournemouth dan ini untuk kedua kali Haaland tidak bisa membuat gol di IPL dan pertahanan Liverpool harus diakui oke sekali samping penampilan dari Eli didampingi juga oleh Robo di kiri James Miller yang mengisi posisi TAA sebelum TAA itu memang masuk di babak kedua tapi Miller juga bertarung luar biasa dia ketika Hendo menjadi cadangan dan nanti masuk di babak kedua Miller bermain baik sekali gol mau salah ini juga keren ini kejelian dari seorang Eli Alison Baker melihat ketika mengamankan bola dan dia langsung memberikan umpan jauh sehingga Salah itu berduel langsung dengan Cancelo di depan dan Cancelo Salah untuk mengintersep bola untuk menggagalkan pergerakan dari Salah Salah lepas lepas dan masuk terus ke dalam berhadapan one on one dengan Ederson Moraes dan dia memanfaatkan kesempatan ini kali ketiga peluang yang dia dapat ketika harus berhadapan dengan Ederson dan dia tidak menyanyiakan kali ini untuk membuat gol dan itu menjadi gol tunggal gol kemenangan tiga poin bagi Liverpool di Anfield ini luar biasa saya teringat tentang bagaimana mungkin beberapa tahun lalu 3-4 tahun lalu kalau gak salah bagaimana menghadapi MU di Anfield dan hal yang sama juga yang dilakukan oleh Eli untuk bisa memberikan umpan jauh dengan tembakan kaki kanan dia dan akhirnya dia lepas dari penjagaan pemain-pemain belakang MU dan dia mungkin berduel saat itu dengan James ya sebelum James ini pindah ke Leeds dan dia cepat untuk bisa menaklukkan De Gea menjadi gol yang istimewa bagi Sal dan itu terulang lagi walaupun tidak ada Luis Dias tetapi kita bisa melihat bahwa penampilan dari Diego Jota dan Firmino juga tidak jelek tidak amat walaupun akhirnya Firmino ditarik keluar digantikan oleh Darwin Nunes Nunes itu punya peluang sebenarnya setidaknya ada dua kali peluang Nunes ini mestinya kalau lebih tenang bisa menghasilkan gol ada juga satu peluang yang mestinya dia memberikan kepada Sal dan tidak diberikan agak telat kalau dia cepat mengatur bulan memberikan Sal sudah kosong mungkin bisa 2-0 dalam permainan ini City memang di awal-awal tertekan tapi mereka cepat keluar dari tekanan Liverpool dan kita bisa melihat saya memang ambil ini untuk melihat bagaimana statistik dari semua aspek itu City unggul tendangan 16 kali Liverpool cuma 13 kali kemudian bagaimana Liverpool cuma mendapat 2 on target dan mereka ada 6 on target tapi tidak bisa mencetak gol Liverpool 2 tapi 1 mencetak gol 36% penguasaan bola 64% penguasaan bola dari City City unggul jauh terutama bagaimana ketika Liverpool unggul dan Liverpool memang lebih banyak bertahan untuk mengamankan 3 poin dengan 1 gol keunggulan sehingga ditekan terus oleh City dan sangat tinggi memang beda di bawah pertama Liverpool sempat unggul dalam ball position memang namun City menguasai di bawah kedua tapi sulit untuk bisa menembus pertahanan yang kuat dibangun oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan akurasi oporan 75% dari Liverpool dan lihat mereka 87% yang tadinya di bawah pertama untuk urusan corner kick itu milik bagi Liverpool tapi di bawah kedua akhirnya secara keseluruhan tendangan sudut untuk City dengan 6 tendangan sudut jadi memang semua ini menjadi milik City kalau melihat tetapi kan semua data-data ini angka-angka ini kan artinya tidak menjadi jaminan utama untuk memenangkan hasil akhir akhirnya Liverpool yang bisa mendapatkan kemenangan dan ini bagus buat Liverpool dari peringkat 12 sempat turun naik ke peringkat ke 8 saat ini dengan 13 poin setelah mainkan 9 pertandingan jadi inilah mungkin saja ini menjadi titik balik buat mereka setelah mereka menang dari Rangers sekarang menang dari tim kuat juara bertahan yang tadinya tidak pernah kalah dan akhirnya City mendapatkan kekelahan pertama di pekan ke 10 mereka di IPL dan Liverpool mendapatkan 3 angka yang sangat mereka butuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka motivasi mereka agar terus bisa naik bersaing sekarang sudah di peringkat ke 8 kalau mereka bisa memanfaatkan beberapa pertandingan ke depan dengan kemenangan bukan tidak mungkin Liverpool akan hadir kembali dalam persaingan masuk di zone champions karena saya tahu zone champions ini ketat ada Arsenal ada City ada Spurs ada Chelsea ada MZU juga yang mengintip bagus-bagus lah ini persaingan pada musim ini dan kekalahan bagi City ini membuat Arsenal tertawa karena dalam pertandingan bersama Arsenal bisa memenangkan laga melawan Leeds di Land Road dengan gol dari Bukayo Saka sehingga sekarang selisihnya 4 poin antara Arsenal dan City City masih tertahan dengan 23 poin dan mereka sekarang Arsenal dengan 27 poin artinya agak aman lebih dingin lebih sejuk bagi Arsenal dan ini kegembiraan bagi seorang Arteta dan mereka memang mengharapkan bahwa City bisa terganjal di Anfield dan membuat mereka itu lebih menjauh lah tapi persaingan tetap masih akan ketat karena belum tentu juga walaupun unggul dengan 4 poin karena Arsenal sendiri kan belum berhadapan dengan City mestinya pada tanggal 20 nanti mereka akan bertarung dengan City tapi ini pertandingan ditunda sehingga masih ada waktu buat Arsenal untuk bisa mengkalkulasi berhitung di saat mereka akan ketemu dalam pertanyaan melawan City dan sekali lagi buat saya selamat untuk pasukan Jurgen Klopp ini karena mereka mendapatkan pertandingan yang oke pertandingan yang bagus yang diselesaikan dengan hasil positif 3 poin menang 1-0 tidak apa menang tipis tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah 3 poin memang ini penting karena ini menjadi kemenangan ketiga Liverpool ada 4 kali imbang ada 2 kali kalah sejauh ini ketika mereka kalah dari MU dan Arsenal semoga kemenangan ini akan menjadi titik kembali lagi buat mereka termotivasi lagi untuk terus menatap pertandingan-pertandingan ke depan termasuk melawan West Ham nantinya untuk mereka bisa menghadirkan kemenangan karena bermain di kanang lagi main di Anfield kalau 3 poin lagi dengan ketambahan 3 jadi 16 poin mereka akan bersaing masuk ke mendekati di zona Champions dan itu yang menjadi harapan bagi Jurgen Klopp dan tentunya seluruh pasukan Liverpool semoga juga untuk pertandingan-pertandingan ke depan banyak pemain-pemain yang Cidra yang bermasalah sudah datang lagi seperti Louis Dias sudah masuk Jom Atip yang kembali karena T.A. juga sudah main walaupun agak diragukan Curtis Jones juga bisa ada Ox Chamberlain bisa kembali kalau semua datang ini akan jauh lebih bagus termasuk Nabi Kieta juga yang mengalami Cidra jika semua sudah berkumpul dan ada di tim Liverpool ini akan membuat suasana akan lebih enak buat Klopp dalam menyusun taktik dan strategi terutama starting eleven dia dalam memainkan pertandingan demi pertandingan karena Liverpool kan harus berpikir juga di UCL mereka akan bertemu dengan Ajax nantinya butuh imbang untuk bisa lolos menampingi Napoli di grup A mereka juga harus berpikir nanti menghadapi Piala Liga ke FA Cup dimana mereka menjadi juara bertahan itu yang ada di benak Jurgen Klopp sekali lagi selamat buat Liverpool sampai disini pembicaraan saya untuk Liverpool dan nantinya untuk di video berikut saya akan berbicara tentang kemenangan Chelsea juga Arsenal juga ada El Clasico antara Madrid dan Barca yang dimenangkan oleh Madrid namun bersabar dulu ya oke chao